Halo guys, balik lagi bareng gue di video kali ini. Seperti biasa, setiap hari selasa kita akan membahas tentang patch note. Nah, hari ini itu nggak ada live stream, jadi patch note-nya langsung gue bawain di web-nya aja. Tadi sebenarnya udah ada video dari PA di YouTube, cuma itu kan gambar aja tuh, nggak ada penjelasannya. Nah, di sini gue bahkan jelasin sedikit-sedikit aja dengan cepet aja lah. Oke, langsung aja yang pertama adalah boss magram, di mana boss ini cuma muncul di nightmare. Ini kalian bisa lihat cuma muncul di nightmare, di road sulfur main restriction, yang itu yang paling ujung-paling ujung. Nah, dia munculnya di sana. Terus, boss magram ini muncul di semua level di waktu yang sama. Setiap level memiliki HP yang berbeda, jadi punya HP yang berbeda atau darah yang berbeda. Jadi, level 1 mungkin lebih dikit, level 3 lebih gede, itulah. Terus, ketika HP boss magram ini berkurang 5% dan kalian berkontribusi dalam 5% itu, dan kalian masih di dalam nightmare, kalian dapat yang namanya nightmare look out chest. Nah, nightmare look out chest ini ada 3 level, dari level 1 sampai level 3 berdasarkan dari level nightmare yang kalian masuki. Terus, isinya apa? Nah, isinya kalian bisa dapat capra secret book, lapislah suli, root, terus akram 100%, XP scroll, chaos crystal, shadow note, ketika kalian membuka nightmare look chest-nya. Dan tentu saja, kalian harus ada di dalam nightmare untuk mendapatkan chest tersebut. Jadi, kalau kalian mati yang nggak dapat, kalau kalian udah keluar dari nightmare yang nggak dapat. Terus, kalian dapat mendapatkan lagi reward ini kembali, ini kalian lihat. Dengan nge-attack atau nge-hit lagi boss-nya ketiga. Jadi, misalnya kalian udah dapat hadiahnya nih, terus kalian attack lagi, nah kalian bisa dapat box-nya itu lagi setiap berkurang 5%. Di sini kalian bisa lihat tadi yang di atas, setiap HP magram berkurang 5% dan kalian berkontribusi dalam 5% itu, kalian akan mendapatkan box-nya. Anggaplah itu ada 100%, jadi ada 20 kali. Jadi, kemungkinan kalian dapat 20 box kalau kalian nggak mati dan nggak keluar dari nightmare-nya. Terus, magram ini akan menghilang selama 2 jam setelah kemunculannya. Dan kalian nggak bisa dapat hadiahnya setelah ini. Iyalah, magramnya udah hilang gimana cara dapatnya. Di sini kalian bisa lihat, after maintenance, setelah maintenance ini, magram akan muncul untuk pertama kali di tanggal 12 besok di jam 15.00 server time. Yang artinya kalau kalian di WIB 14.00, di WITA 15.00, kalau di WIT itu 16.00. Jadi, pastikan kalian kesana lah, nggak salah pasti, chaos banget tapi. Karena ini kan nightmare ya. Terus, setelah nge-kill boss magram muncul pertamanya di nightmare, magram ini akan muncul random di semua level. Oke? Terus, di sini hadiahnya berdasarkan dari nightmare level dan damage yang kalian berikan. Terus, akan di-ranking berdasarkan itu. Jadi, hadiahnya bakal berdasarkan level nightmare-nya dan damage yang kalian kasih. Nah, ketika boss ini muncul, akan ada pesan yang akan pop up. Dimana yang bisa memberitahukan kalian kalau magram itu muncul dan kalian bisa otomatis bergerak ke sana. Oke? Nah, itu untuk boss magramnya. Nanti untuk lebih jelasnya atau videonya, gue akan buatin terpisah deh. Terus, ini update kedua adalah Light Stone dan Relic Special Shop Edition. Dimana Relic dan Light Stone ini kan lama banget kalau kalian puter ya. Kalau kalian gacha tuh lama banget. Nah, sekarang di kali 10. Jadi, yang kemarin 1 kali puternya tuh 100, sekarang 1000. Jadi, lebih cepat dan rate-nya tuh lebih tinggi. Biasanya kalian dapat biru, ungu, kuning. Nah, sekarang minimal kuning. Kalau nggak salah ya, minimal kuning sampai merah. Oke? Kita next. Ini nih. Ini kalian bisa baca sendiri lah, nih. Nah, terus kalian dapat yang Golden Skulptur juga untuk yang Relic. Kalau yang Light Stone, kalian dapat Holy Vial. Nah, Holy Vial ini kan kalau kalian gacha Light Stone kan otomatis dapat Holy Vial. Nah, kalian dapat lagi Holy Vial. Jadi, ada 2 bar Holy Vial dari nge-gacha dan Holy Vial dari hadiah gachanya gitu loh. Kalau yang ini, kalian dapat Relic atau ngasihnya ke Black Spirit misalnya. Nah, nanti di atasnya tuh ada Golden Skulpturnya ini nih. Hasilnya Silver nih. Oke? Terus, kita lanjut. Ini notice Al-Yelis Rift. Al-Yelis Rift. Ini bakal ada menunya sendiri. Bukan di World Boss Status Board lagi. Bukan di sana lagi. Intinya, ya kita kayak gitulah. Terus, Battlefield of the Sun. Di apa ini? Akan ada perubahan di minggu keempat Januari. Nah, terus Great Ocean. Ini kapan? Renewal. Nah, intinya nanti kalau misalnya kalian punya Padix, tiket Padix. Misalnya kalian punya 3. Nah, kalian bisa beli 7 untuk masuk. Jadi, nanti akan jadi 10. Karena, pasti masih ada yang punya Padix itu yang belum dijual atau belum dibuang. Nah, kalian bisa beli kekurangannya. Itu akan dijual kekurangannya. Terus, untuk Path of Glory. Maximum reward multiplayer. Ditambah. Nah, diincrease sampai dengan 50. Kemarin kan multiplayer kalau nggak salah 30 kali ya. Nah, sekarang bisa sampai 50. Terus, Medal of Honor. Hadiah node. Node level 150. Level 200. Level 350. Dan Seaguar 200 medal. Terus, lanjut. Untuk Black Stone. Nah, setelah kemarin di merger atau di unified. Jadikan 1. Itu kan kita masih ada konten tuh hadiah yang harus ditukar lagi. Di exchange lagi. Dibuka kayak box. Terus, jadi yang sekarang. Nah, itu udah dirubah untuk yang Path to Power. Dan sampai sini. Nah, yang dischedulkan untuk diubah ini. Kalian bisa baca sendiri. Family Dispatch. Nah, sekarang kalian bisa nge-scout Hadum sampai dengan South Valencia nih. Tambah nih South Valencia. Ya, mantap. Jadi, nggak perlu grinding di sana. Kalian tinggal kirim aja subchar untuk dispatch. Nah, untuk market. Minggu ke-3 Januari. Akan ada item yang dikeluarkan atau di-exclude dari market. Yaitu. Nggak ada nih. Oh, ini buat yang udah order atau udah register itemnya. Bakal dibalikin silvernya ke mailbox. Box. Nih. Oh, ini itemsnya nih. Yang HP Potion. Seed. Ruid. Skillbook. Dan konsumable lainnya. Seperti yang ini. Kalian bisa baca sendiri. Kita next. Improvement. Wake. Nah, ini untuk batu-batu itu. Batu-batu itu akan diubah beratnya ke 0. Jadi, dia nggak akan mengambil berat lagi di tas. Mantap ya, nih. Jadi, kalian bisa simpan aja di tas. Nggak akan nambah beratnya. Ini untuk bug fix. Nah, kalian bisa baca-baca sendiri ini lah ya. Nanti kalian baca. Nah, untuk eventnya. Eventnya ini kita bahas satu-satu nanti. Gue keluar dari ini. Tapi kita lihat dulu sampai akhir. Ini yang udah selesai. Terus, per shop. Ada item baru. Ini. Nggak tahu ini pake isinya ini. Nggak tahu belinya pake BP atau WP. Dan, wih. Ada outfit baru. Ini mantap. Ini, apa nih. Lotus ya. Terus, ada. GM. Ada Titan. Titan atau destroy. Sama aja. Ada Shai. Oke. Ini yang dapet outfit baru ini. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, sekarang untuk eventnya. Kita lihat eventnya. Bagel itu exchange. Cara dapetnya defeating enemies. Terus, udah. Defeating enemies. Ngekill aja ini mah. Grinding aja udah. Ini kalian grinding aja. Nanti kalian tuker. Hadiannya ini. Hadiannya ini kali ya. Bagel box. Bener kan? Ya, hadiannya ini bagel box nih. Chaos Crystal 1. Random. Kalian bisa dapet ini. Random. Oke. Event selanjutnya itu ini. Boss beatdown event. Ini kalian ngekil-ngekil ini aja. Hadiannya ini. Terus, kalian nanti dapet tiketnya di email ya. Yang nanya kapan bukanya. Kalian tunggu aja. Ada waktunya kok. Nanti dapet di email. Kalian masuk. Gas. Nah, untuk hadiannya ini. Ini hadiannya nih. Kalian bisa lihat. Hadiah labirin sampai 5. Seperti biasa labirin. Yang gak tau. Gue udah pernah buatin video tentang labirin ini. Terus, order of the fallen. Ini hadiannya. Udah. Kita next. Nih. Bagel grab daily mission. Apa nih? Nah, ini mah tinggal grinding aja. Sampai 30 ribu selesai ya. Oke. Kita next. Family Growth Super Event. Ini. Oh, bagus nih. Tinggal nanam-nanam obi. Terus. Nge-refresh part 3 geo. Event complete mission. Oke. Ada isi gak? Oh, nih. Yang nanya kok gue gak ada nih. Kalian harus nge-kill Elric. Ini dulu Elric di North Media nih. Kalian harus sampai boss ini. Baru bisa kebuka event yang ini. Kalau kalian gak ada event ini. Berarti belum nyampe main questnya disini. Oke. Mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa nanti malam kalau gak ada halangin kita bakal livestream lagi. Buat kalian yang gabut silahkan ramaikan livestream malam ini. Kalau ada yang salah, ada yang kurang silahkan dituangkan di kolom komentar. Makasih di nonton. Bye-bye.